Lembaga Arus Survei Indonesia menyatakan pemilih Genzi cenderung menyukai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki gaya kampanye kreatif. Saat ini ketiga paslon berpeluang menggayat suara pemilih Genzi karena dianggap telah menggunakan pendekatan kampanye kreatif berupa penggunaan sosial media. Hal ini disampaikan dalam pemaparan rilis survei Lembaga Arus Survei Indonesia bertajuk Pemilih Genzi, preferensi sosial politik pada pemilu 2024. Ada empat model kampanye yang meliputi kampanye positif, negatif, hitam, dan kreatif. Berdasarkan temuan Arus Survei Indonesia, Genzi cenderung menyukai kampanye kreatif. Pasangan Amin diketahui sebagai salah satu paslon yang gencar melakukan kampanye kreatif, salah satunya dengan penggunaan platform media sosial TikTok. Ini menurut preferensi Genzi, seperti apa? Sebenarnya 38,4 persen anak muda, apa namanya, baik-baik. Sebenarnya ketiga paslon ini sudah rata-rata secara mayoritas menggunakan media sosial sebagai medium kampanye dengan cara-cara kreatif. Nah, tergantung nanti bagaimana cara mereka membungkus gagasan dengan cara-cara humoris, dengan cara-cara kreatif, dengan cara-cara unik. Karena kalau melihat temuan Survei kita, jujur saya katakan bahwa pemilih Genzi itu sangat tertarik dengan model kampanye, gagasan dipadu dengan cara-cara yang kreatif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.